Jangan berbicara terlalu banyak Ayo kita lakukan ini sebagai seorang wanita Right here Right now Let's go Let's start this Let's go Let's go You ready? Alright, let's go He 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 Kenapa sih itu karena nih? Nggak video itu mulai itu loh kameranya Oh iya Oh iya Makannya tau Aduh You loser Ah iya Ah iya Ah iya Marga Dalia Video nya Ah iya Bye Oke guys jadi kita back again ya with us like usual HGC Jadi kita cuma mau sekedar ini poin aja Buat kalian yang mungkin kurang paham apa aja sih service yang kita dapat dari paket coating di positif Sekarang kita ada yang baru bukan yang baru sih ya Ini project kita 2019 waktu itu kan di akhir tahun kan masuk banyak motor Nah ini kita lambutan lagi di 2020 Pekerjaan coating kita ngelimuti apa aja Pertama partinya body Body standard semua pasti dipretelin dulu Terus kita detailing ya kayak bagian mesin-mesin gitu kita cuci semua kita bersihin Yang kerak-kerak membandel itu kita bersihkan semua bersihnya harus luar dalam ya guys Terus yang kedua body Kita poles dulu Perlakuannya untuk yang glossy kita poles dulu Kita bagusin dulu baru kita coating Dan poles pun itu bukan cuman one step polish ya tapi dua step Untuk pengerjalan yang matte kita ada coating khusus untuk matte Jadi warna matte nya kalian tetap warna matte gak akan berubah jadi glossy Jadi jangan-jangan takut ntar wah masuk mic kok keluar glossy gak tenang Yang ketiga adalah rangka Rangka itu penting karena apa Rangka itu adalah salah satu bagian yang paling keliatan di motor ya Jadi kita juga biasanya bagian terluar itu yang paling gampang kotor Paling gampang Museng juga kan biasanya Jadi makanya kita kerjakan juga untuk rangka Dan gak lupa lagi untuk yang keempat nih yang penting ya Yang seperti di kerjakan oleh teman kita yang bagian detailing nih mas Toyo Ya lagi poles-poles bagian velg nya Kebetulan ini velg nya udah pakai rotobox sih Jadi emang ya pasti lebih keren lebih estetik gitu Nah betulnya Motif itu kita yang taunya kan pelik-peliknya hanya body-body aja Nah kita juga tidak lupakan bagian terkecil seperti velg dan bagian-bagian kecil lainnya Kayak swing arm Terus frame Frame-frame pasti kita agak Kalau kebanyakan kan mungkin ya cuman memang body doang sih Cuman ada satu pertanyaan dari teman-teman yang sering ditanyakan Untuk mesin mohon maaf Mesin tidak bisa di coating Karena mesin adalah bagian terpanas Kedua kenal pot Kenal pot tidak bisa di coating Karena itu bagian panas banget Oke? Begitu Oke daripada kalian Ya masih kepo gimana pengerjanya Langsung aja simak gimana kelanjutannya dari project Hayabusa Benda nya masih banyak sih Yang kayak apa ya R1 Ada R1 C800 Diavel Dutati Diavel Banyak sih Banyak ada yang sudah jadi juga Sudah berganti SIP Factor SIP Factor di atas Langsung aja kalian simak kelanjutannya SIP Factor di atas SIP Factor di atas Oke guys jadi ini final result dari paket coating kita Buat kalian yang penasaran bisa langsung di cek ya Ini semua udah bersih Bagian velg Oke sorry guys hectic soalnya ya Oke Nah ini latihan dari you Velg nya Sini dong Velg nya makin karbon ya Makin karbon Ini kan udah karbon udah di coating Udah keren Terus ini bagian rantai rantai nya bisa kalian lihat ini bersih semua ya kan Terus bagian ini Buntut-buntut nya Kita punya pesan buat kalian motor kalian bagus-bagus mahal-mahal Perawatannya pun juga harus yang seperti ini Kalo gak di maintenance ya kasian juga sih Jadi supaya Kalian motor nya itu ada Aura-aura keren nya Exactly Oke Oke dari panjang-panjang kita langsung tunggu aja orderan kalian Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax